Intro Viral pengakuan pedagang di Pasar Cicahum, Bandung yang mengaku terima amplop kosong dari Jokowi pada Minggu 28 Agustus 2022. Padahal pindang bernama Dasri mengaku mendapati amplop bertuliskan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Presiden yang ia terima kosong. Amplop yang seharusnya berisi uang 1,2 juta rupiah untuk modal usaha tersebut, ternyata tidak ada isinya sama sekali. Dasri telah melaporkan amplop kosong yang ia terima kepada salah seorang petugas yang ikut dengan rombongan Presiden. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Mendengar hal tersebut, Istana Kepresidenan Republik Indonesia melalui Kepala Keseketaria Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan menelusurinya. Ia telah memerintahkan staf yang bertugas saat itu untuk menemui pedagang Pasar tersebut. Heru berharap persoalan tersebut dapat segera diatasi dan pedagang tersebut dapat menerima bantuan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.